oke selamat sore ya teman-teman saya kali ini coba sharing-sharing lagi berbagi informasi ya moda-moda yang bisa jadi referensi untuk teman-teman ini kemarin saya dapat kiriman chamber dari Pak Mahda Pak Mahda ini aslinya Lamongan cuma ada di Jakarta jadi kemarin yang kirim chambernya ke saya dia ingin speednya tercapai 1100 ya 1100 fps dengan peluru ya mungkin barakudamad lah 10,6 gram nah sebenarnya informasi yang pernah saya share di video sebelumnya kan sudah detail ya untuk untuk upgrade sebuah bocah ya cuma kenalannya di tempatnya Pak Mahda ini tukang bubutnya kurang berani ya untuk untuk ngebubut bagian dalam chambernya ini karena khawatir gagal dan kalau gagal pastinya chambernya nggak akan bisa digunakan lagi makanya akhirnya dikirim ke tempat saya untuk ya moda-moda nanti bisa tercapai lah speed dengan dengan speed yang diinginkan kebetulan larasnya ini hanya 60 cm saya juga enggak tahu ini bisa berhasil atau enggak 60 cm karena panjang laras itu sangat sangat berpengaruh lah terhadap speed yang bisa dicapai jadi seperti biasa mungkin hanya ini yang saya perbesar saya perdalam dan juga ininya juga saya ini dreadnya M12 kali 125 ya teman-teman dreadnya sama dengan dreadnya perdam nah jadi ini sebenarnya tempatnya adalah tempatnya kupler nah ini mana ya isinya ya kubur 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 sebentar saya cari nah ini dia ini adalah dreadnya kupler ya M12 kali 25 jadi mungkin nanti saya tutup saya tutup pakai baut ya jadi saya jebol 10 mili kesana harapannya dengan lubang yang besar itu jadi udara yang ada di ruangan ini bisa langsung terbuang dengan cepat ke ruang pentil dan untuk mendorong peluru nah itu ya jadi ini saya biarkan nggak ada saya tambahkan karena memang kemarin dari Pak Mahda sudah ada adapternya ya nah cuma dari adapternya ini kemarin lubangnya kecil saya lupa ya lubangnya berapa ya 5 mili atau berapa lah pokoknya kecil nah terus ini jadi sampai disini dia ditetap sampai disini dari sini ke sini ini lubangnya kecil nah sama saya saya jempol nah saya bikin luas lagi volumenya nah kira-kira ini diameternya 7 18 milian ya sekitar 17 tengah lah ID nya sampai ke sini kira-kira lima mili dari batas sini ke sini lima mili terus ini jebol saya jebol jadi 8 mili harapannya biar volumenya besar terus aliran udaranya bisa mengalir dengan cepat ya tanpa harus bergiliran melalui lubang yang kecil nah itu nah terus untuk regulatornya saya juga belum tahu nih regulatornya dari Pak Mahda juga mungkin nanti lubang ini juga saya jebol ya mungkin sekitar 8 milian lah ya lumayan ada tambahan volume angin nah mungkin untuk lain-lainnya ini per ya per per hammer sama perpentilnya saya pakai bawaannya aja karena per hammer pentil itu nggak nggak pengaruh ya sama saja mau pakai krem sama krem biru muda sama biru muda biru tua sama krem sama saja lah karena kita nanti bisa sesuaikan di settingan pernya ya kalau saya sih paling seneng itu ininya pakai biru-biru muda ditekan maksimal jadi kalau dia panjangnya 5 cm tekan aja maksimal sampai kira-kira dia hanya bisa bergerak mungkin sekitar 9 milian lah jadi kalau ditekan 9 mili dia sudah natap semua kira-kira segi seperti itulah kurang lebihnya nanti hammernya baru menyesuaikan jadi nggak ada pengaruhnya ya harus warna biru nggak ada pengaruhnya sama saja kita itu bisa sesuaikan di pengaturannya selama ini kan teman-teman hanya dibahas pakai warna perapa warna perapa warna perapa padahal sama saja meskipun pakai krem tapi kalau ditekannya katakanlah sedikit sama warna per biru muda ditekannya agak banyak karena nanti hasil akhirnya akan sama saja ya kurang lebih seperti itulah nah terus Oh ya lupa ya tadi aku sudah sampaikan belum ini lubang pentilnya ini 6 mili ya asli bawaannya nah mungkin saya hanya sedikit rubah di pentilnya nah ini diameternya saya masih 33,2 nah cuma di ujungnya saya saya tiru sedikit lah harapannya sih biar aliran udaranya juga bisa mengalir dengan cepat ya mungkin yang agak khawatir sedikit itu adalah ini tusuknya tusuknya model tiup terus lubangnya kecil ya teman-teman hanya sekitar 3 mili 3 mili terus agak panjang nah saya khawatirnya nanti di sini khawatir anginnya masuknya bergiliran lewat sini jadi kurang konstan karena dia kurang konstan akhirnya daya dorongnya pun kurang kuat saya khawatirnya di situ tapi nggak tahu lah kita coba aja ya mungkin eh saya coba rakit dulu ya teman-teman nanti saya isi angin mungkin tekanan regulatornya ya saya main di 2000 sampai 2200 lah nggak tahu nanti susunan di keringnya mampu di tekanan berapa oke itu dulu ya saya ini ya teman-teman dan terjadi lagi kebetulan ini untuk regulatornya Pak Mahda yang sebelah kiri yang ini ya nah kelihatan sekali ya eh piston yang kecil ringnya itu udah dibawah nah ini memang ada kesalahan desain dari pabrik seperti yang video saya yang sebelumnya jadi pas tadi saya susun maksimal susunan di springnya ternyata piston kecilnya ini nggak mau masuk ke rumahnya nah sebagai pemanding yang sebelah kanan itu adalah piston regulator yang normal jadi punya Pak Mahda ini regulatornya sama seperti regulator saya yang sebelumnya tapi ya enggak apa-apa lah untungnya saya punya bukan punya jadi saya pinjem regulatornya punya teman-teman yang lain dulu kebetulan saya ada beberapa regulator nah ini itu punyanya Pak Asvin jadi saya pinjem regulatornya teman-teman yang punya siapa yang lupa ini saya dari Jakarta juga jadi saya pinjem dulu biar percepatan yang punyanya Pak Mahda sambil nanti yang mempunyanya ini nanti saya pesankan lagi pokoknya usahakan jangan yang lima perlapan ya teman-teman yang M18 yang normal itu yang M18 maksudnya Oke saya lanjut dulu ya rakit ya